Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jumpa lagi dengan saya guys, Chow Mojib Ya, settingan baru, gimana menurut teman-teman? Ya, langsung aja komen di bawah Apa lebih suka seperti ini Atau yang seperti biasanya, teman-teman Jadi, ya langsung Saya pengen masukannya ya Mohon di komen, oke Nah, disini kita akan bereksan sebuah video Gurka di Malaysia Berbakti dari tentara ke security guard Oke, sebelumnya Langsung saja di like, komen, dan subscribe Terlebih dahulu sebelum teman-teman menonton video ini Lebih lanjut, jadi langsung saja guys Kita play videonya, let's go Oh, rakyat Nepal Oh, dari Nepal Mereka mula menjejakkan kaki di tanah Melayu Pada tahun 1948 Sejarah penubuhan pasukan Gurka Ini sangat menarik Dalam peperangan British Nepal Pada kurun ke-16 Kerajaan Gurka atau hari ini dikenali sebagai Nepal Telah bertarung dengan kerajaan British Yang diterajui oleh syarikat Hindia Timur Perperangan itu meletus disebabkan oleh pertikaian sempadan British menghantar 22,000 tentera Manakala kerajaan Gurka Hanya menampilkan separuh daripada jumlah itu Wow Walaubagaimanapun tentera Gurka mampu mempamerkan perjuangan yang hebat Perperangan yang berakhir dengan kemenangan pihak British merupakan period victory Ataupun kemenangan yang sangat tipis Selepas perperangan tersebut Kerajaan British yang kagum dengan semangat juang yang ditampilkan oleh tentera Gurka Telah meminta secara rasmi Untuk merekrut tentera Gurka ke dalam pasukan British Sehingga hari ini British masih mengekalkan regimen Gurka di dalam pasukan tentera mereka Bekas ketua tentera India pernah berkata Jika seseorang itu mengatakan bahawa dia tak takut mati Dia sama ada berbohong atau dia adalah tentera Gurka Pasukan Gurka ini Unik dengan penampilan mereka bersama pisau kukri Pisau ini popular di serata dunia disebabkan penggunaannya oleh tentera Gurka Oh di game juga ada ya Warga Nepal dibawa ke tanah Melayu oleh British sebagai sebagian daripada tenteranya Askar British perkunturan Nepal ini ditempelkan dalam unit khas Yang dikenali sebagai Brigade Gurka Oke Jadi ini pasukan kayak pasukan khusus berarti Kerana mereka bekerja di bawah pemerintah British sebagai pasukan keselamatan Namun persepsi masyarakat terhadap Brigade Gurka ini beransur-ansur berubah Apabila Brigade Gurka diserap bersama askar tempatan Dalam misi darurat memerangi komunis Dan seterusnya Ok Dalam kedua-dua konflik ini 13 patilin tentera Commonwealth telah ditubuhkan Perang bumi tentera regimen Melayu British, Gurka, Australia dan New Zealand Askar-askar Gurka ini walaupun bertubuh kecil Tetapi sasa memiliki sifat berani Berdisiplin handal berperang di samping Mempamilkan kesetiaan yang tinggi Bersama dengan askar tempatan unit Gurka berkhidmat di hutan untuk melawan pengaruh komunis dan konfrontasi Indonesia Eh kecil-kecil kalau kita lihat orangnya memang kecil-kecil Tapi itu otaknya itu loh Jenius gitu guys Dalam peperangan itu mereka bisa keren banget gitu loh Untuk menyusup masuk ke Malaysia berhampiran peruntian Johor Mereka dengan pantas disamping oleh pasukan Malaysia dan Commonwealth Hampir kesemua ditangkap dalam beberapa hari Pada 2 September 1964 Indonesia Dibuang pesawat Lockheed C-130 Indonesia telah berlepas Dari Jakarta menuju ke Malaysia Ok Mereka terbang rendah untuk mengelakkan dikesan oleh radar Dua daripada pesawat tersebut telah sampai ke lokasi Labis Johor Manakala sebuah lagi karam Selepas cuba mengelak dari jet pejuang Javelin yang memintas dari Singapura Disebabkan ribut peti penurunan anggota komandu Indonesia ini berselerak jauh Malang tidak berbau untuk pasukan Indonesia Lokasi penurunan mereka ini berdekatan dengan kem askar Gurka Kesemua mereka telah ditangkap atau dibunuh dalam operasi yang berlangsung selama 2 bulan Penlibatan tentera Gurka juga berlaku di Timur Malaysia Pada Mac 1966 Satu battalion Gurka telah terlibat dalam operasi di Kalimantan Mereka telah membalas alfiler yang dimulakan oleh tentera Indonesia di sekitar sempadan Di penghujung konflik konfrontasi Indonesia pada tahun 1966 Sakibaki tentera Indonesia cuba kali terakhir menceroboh wilayah Malaysia Seramai 80 orang telah menceroboh Mereka telah dikejar dan diserang oleh tentera Gurka Hampir kesemua mereka sama ada mati atau ditahan Seramai 43 tentera Gurka telah terkorban Manakah ada 83 yang lain cedera dalam misi mereka di Malaysia Di pihak British, regimen tentera Gurka ini merupakan antara penerima peringat pahlawan yang tertinggi Daripada kerajaan British Keberanian dan kehandalan askar Gurka ini tidak akan dilupakan Namun, generasi muda sekarang hanya mengenali warga Nepal sebagai pengawal keselamatan Yang berkawal di kompleks membeli belah, bangunan komersial dan pejabat-pejabat Sebagai membahas jasa dan pengobanan tentera Nepal Malaysia telah melantik Nepal sebagai satu-satunya rakan diplomatik untuk berkhidmat di sektor keselamatan Pekerjaan di sektor keselamatan ini hanya dibuka eksklusif kepada warga negara Atau warga Nepal sahaja So, hari ini industri ini menggaji seramai 130 ribu Bayar tempatan Dan ditambah dengan warga Nepal yang berpermit Sebanyak 30 ribu lagi Ok Walaupun kos yang perlu dibayar untuk mendapatkan pengawal keselamatan Nepal ini Oh, jadi skuriti ya Ok Majikan tidak keberatan kerana mereka didapati Sangat berdisiplin, berani dan jujur ketika bekerja Ok Hai, Madam, tunggu saya kita Bos 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 Thank you, Bos Ok, Bos Satu-satunya Ok Oke Oke Ini Oh Wow Berani sekali guys Ambil langsung Emang sendirian apa Bulai-bulai kayak gini Ini mungkin masalah yang Bermasalah ini guys Langsung ditangkap ya Beuh Kan main Alright Oke guys, sudah selesai videonya So, keren banget Dari Nepal ya Gorka di Malaysia Yang awalnya adalah tentara Sekarang menjadi Skuriti Kuat ya Jadi, keren banget lah Silahnya tidak dibuang Seperti itu Dan Memang Di Skuriti itu Lebih 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 gimana ya Untuk menghadapi Kayak maling-maling Dan lain sebagainya Itu harus keberaniannya Sangat besar guys Kalau gak berani ya Udah malingnya malah Lari Ataupun bisa jadi Ya Skuritinya itu bisa dibunuh Seperti itu Memang Besar sekali tanggungan Daripada Skuriti Guard ini Dimana Ya disini Kayak mereka itu Penjaga bank Terus ruko-ruko Istilahnya Mall Dan lain sebagainya Itu memang harus Latihan khusus Untuk menangani Hal-hal yang demikian Tadi Seperti yang tadi Itu istilahnya Kayak Matsale Ataupun bule itu Dan Ya Pencurian-pencurian Penjenayah Dan lain sebagainya Itulah Pokoknya itu harus Memang Terlatih Kalau tidak terlatih Kita gak bisa Untuk menangkap mereka Seperti itu Karena mereka lebih lihai Kadang daripada kita Gitu loh Kecuali Ya Kecuali Banyak masa Langsung berkumpul Ayo Kepung Kepung Itu beda lagi Oke guys Cukup sekian saja Raison kali ini Semoga teman-teman suka Dan jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Channel ini Terima kasih Jangan lupa untuk komentar guys Dengan setup baru ini Apakah teman-teman suka Langsung saja komentar Suka Dan kasih masukan Kalau gak suka teman-teman Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati